1,5 juta perempuan Dalam menangani permasalahan perempuan dan anak, para tokoh perempuan Bali menjelaskan permasalahan ini bisa diselesaikan melalui kolaborasi dengan berbagai stakeholder. Hal ini disampaikan pada seminar kebangsaan yang digelar oleh Rumah Kebangsaan dan Kebinekaan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Igusti Ayu Bintang Darmawati mengatakan, penyelesaian permasalahan perempuan dan anak harus dilakukan secara kolaborasi. Ia juga menyampaikan, dalam penyelesaian masalah, stakeholder tiap daerah harus bekerja sama agar permasalahan ini bisa selesai. Ini kita bisa berkumpul, kita bisa berdialog untuk mendengarkan apa sih yang menjadi harapan dan tantangan. Kemudian tentunya kita harus bersama mencari solusi yaitu isu-isu perempuan yang ada di Provinsi Dari ini. Di lain sisi, Tutik Kusuma Wardani, DPD Wanita Tani Indonesia, yang juga merupakan anggota DPR RI terpilih, menyampaikan bahwa toleransi bisa menyelesaikan banyak permasalahan. Sebagai wanita tani, ia juga menginginkan rasa nasionalisme para petani, khususnya wanita tani, bisa meningkat dalam seminar ini. Jadi karena itu temanya adalah empowering tolerance dan nasionalisme, jadi saya membawa kehidupan sehari-sehari ini bagaimana kita bisa membuat sikap kita toleransi kepada semua penduduk yang ada di Bali ini. Karena kita berkepentingan sebagai daerah pariwisata, kita ingin menjaga kedamaian, kenyamanan untuk semua yang tinggal di Bali. Seminar bertajuk Women Hub Empowering Tolerance and Nationalism ini merupakan rangkaian Rumah Kakek Festival 2024 yang dihelat dari 20 Mei hingga 1 Juni 2024. Arisia Nipar, Kompas TV, dan Pasar Bali. Terima kasih telah menonton!